Halo Tribuners, jadi pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, dimana ini kita berada di kawasan pantai Muaro Lhasa, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dimana sebelumnya di kawasan ini banyak terdapat lapak-lapak pedagang, namun saat ini telah dibersihkan oleh petugas Sopol PP, Kota Padang. Jadi seperti inilah kondisi terkini dari kawasan pantai Muaro Lhasa yang sudah bebas dari lapak-lapak pedagang. Oh, saya rasa bagus, karena kan kita bisa memandang ke arah kemana saja dan pandang kita bebaskan. Kalau ada lapak-lapak itu kan kadang-kadang kan kiasannya agak kotor gitu kan. Jadi maunya kalau ada lapak itu maunya di sekolah sekolah cimur sana kan. Kalau saat sekarang melihat suasana Muaro Lhasa ini bagaimana pendapatnya? Saya rasa ada kemajuan ya, bagus kelihatannya. Karena kan kita bisa menikmati pemandangannya. Apa lagi yang perlu dibendahir, Pak? Sampah atau apa gitu, Pak? Ya, yang dibendahir barangkali sama sampahnya atau kerapiannya kan. Kemudian pertama kali jalan bagian depan itu kan sering kotor, debu-debu dan kemudian nabung tayu. Semuanya debu-debu itu di atas kawasan itu kan dikeluangkan. Jadi cukup nyaman sekarang jogging di sekitar sini. Lumayan bagus. Lumayan bagus. Siap. Namanya siapa, Pak? Pak Tahar. Umur, Pak? Bapak tinggal di tawar pensiunan. Oh, pensiunan. Umur berapa sekarang? Umur kira-kira 68. 68. Pe Robert Hague. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!